Saya kan baru pulang dari Tiongkok terus ke Riyadh, baru sampai sore. Ya karena saya baru sampai sore nemani Bapak Presiden, lama agak ketemu Ketua-Ketua Partai. Ya kita komunikasi, saya bilang saya ada di sini, ya remeh-remer kemari, itu aja sebetulnya. Ya tentu diskusi ya, kalau partai-partai kan sehera teman-teman sudah pernah mengikuti ya. Misalnya kalau PAN ngusulkan A, si B ngusulkan ini, ngusulkan ini ya. Sebetulnya sudah ada nama yang sebagian besar itu menyepakati, gitu. Kalau usulan saya, misalnya si A keberatan, usulan si B, ada yang lain keberatan, gitu. Pak Prabowo sudah tahu siapa yang sebagian besar karena tertutup kan waktu itu, yang disepakati. Kan satu orang tiga, iya, jadi hampir semua ngusulkan tiga nama kan, iya. Pak, tadi ada kesepakatan tangan Pak? Hmm? Apa? Ada tangan kesepakatan Cawapres atau sepakatan? Oh belum, belum. Sudah di kantong Pak Prabowo nanti. Jadi namanya udah nama Pak. Tadi kan ada Pak Bahlil ini, apakah kamu membahas juga soal pemenangan kekuat ini? Enggak, Pak Bahlil anu, di Riyad itu kan ada forum bisnis investasi. Waktu itu Pak Bahlil nggak bisa hadir, gitu. Ya saya yang mewakili. Nah, diskusi itu. Ya kan ketua partai, memang ketemuan. Kemudian kan ada Pak Bahlil kepentingan kabinet, pemerintahan, gitu. Ini kan apa? Iya kan karena saya baru pulang. Saya baru pulang, baru datang. Ini kok bisa bersamaan Pak Bahlil, kemudian Pak Pak Kym, gitu. Ini apakah pemenangan? Nah, besok urusan banyak lagi kan. Enggak, belum. Tapi kalau dibahas disinggung juga, ngasih Pak soal ketua timpemenangan tadi? Oh enggak, enggak, enggak. Belum, belum. Karena kan Pak Bahlil juga muncul ya di antara ketua umum Kim beberapa waktu lalu di Rapa. Enggak. Jadi gimana, Pak Bahlil sendiri? Enggak. Tadi saya menyampaikan bahwa dua minggu yang lalu sebelum kita berangkat, ketua-ketua partai kan sudah yang teman-teman datang ya waktu itu ya, rame di mana? Di tempat Pak Prabowo, kita satu partai, tiga nama tuh, itu. Ada satu yang disepakati semua, nanti bisa tanyakan Pak Prabowo sudah di kantong beliau. Itu ada yang lain tuh, ya ada yang sini terima, di sini tingkat terima, gitu. Jadi sebetulnya yang disepakati kalau partai-partai kan sudah ada namanya di kantong Pak Prabowo. Sekarang kita lihat tentu perkembangan politik kan cepat ya, nanti itu ya kita diskusikan. Tadi ya, karena sudah berapa hari enggak ketemu, diskusikan gitu. Akan dilanjutkan nanti besok lagi sore. Bapak Prabowo, besok sore ini berarti diklarasi Cawapres, Pak? Besok sore ini diklarasi Cawapres? Ya, semua bisa terjadi. Ini kan lagi waktu. Ya, tanggal 25 juga enggak salah kan. Kan belum ditentukan. Kenapa? Kalau koalisi kita ini kan, Indonesia Maju kan, suruh-suruh akan lihat. Pasti asas semua suara mufakat, taat kepada pemimpin. Kalau Capres sudah memutuskan, pasti semua ikut. Ada di kantong Pak Prabowo lah nanti ya. Cukup ya. Ini tadi datang karena saya baru pulang gitu aja. Belum gimana, baru sampai. Soalnya ini kan momentumnya seperti cepat sekali. Bapak baru pulang, kemudian ke tempatku langsung kumpul. Iya, tadi kan enggak langsung. Saya pulang tadi jam berapa? Jam lima kok. Iya, jam enam, jam tujuh. Telepon-teleponan gitu loh. Di dalam juga banyak tuh. Ada teman-teman saya banyak yang datang karena saya baru pulang. Bapak Cawapres nggak Pak? Gimana? Selama lawatan, Pak Cawapres nggak Pak? Ada pembicara soal Pak Cawapres nggak Pak? Waduh padat kita disambut begitu meriah di Tiongkok dalam pertemuan, apa namanya? Build in route, inisiatif ya, forum di Tiongkok. Ada beberapa MOU, sangat dihormati negeri kita oleh Tiongkok. Berapa usul kita tidak ada yang nggak diterima, semua diterima. Yang kedua di Riyad, dapat sabun yang begitu hangat dari Kronprin, yang juga peran menteri MBS di Riyad. Bahkan akan ditambah kota haji ya. Kemudian ada beberapa kerjasama yang sudah ditandatangani. Senang betul itu, peran menteri Riyad, Arab Saudi, MBS, karena kita mendukung Arab Saudi untuk Piala Dunia pada tahun 2034. Jadi diklarasi kapan Pak? Hah? Diklarasi kapan? Ya nantilah, satu dua hari ini lagi dibicarakan. Sudah ya? Cukup ya? Ini kan dua pasturnya sudah mendaftarkan ya. Apa sih menyebabkan kok begitu halat ya? Ya nggak halat, memang waktunya belum habis kok. Iya, sudah ada kantongnya Pak Perobo tuh, sudah ada. Kantong nggak saya? Satu namanya? Iya, sudah dikantong. Ya satu, masa namanya dua? Mas Gibrant, tadi namanya diserahkan Pak Pazul. Sudah ada dikantong Pak Perobo nanti. Ya yuk, makasih, sudah. Ya saya kan nggak boleh mendahului, gimana sih? Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.